Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan. Ringkasan Syarah Hadis. Arba'in An-Nawawi. Hadis 19. Mintalah tolonglah kepada Allah. Dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas Rodialohu Anhumah beliau berkata, Suatu hari aku berada di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu beliau bersabda, Nak, aku akan ajarkan kepadamu beberapa patah kata, jagalah Allah, miscaya dia akan senantiasa menjagamu. Bila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah, dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, jika semua umat manusia bersatu padu untuk memberikan suatu kebaikan kepadamu. Miscaya mereka tidak dapat melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah bagimu, dan jika semua umat manusia bersatu padu untuk mencelakakanmu, miscaya mereka tidak dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah bagimu. Pena telah diangkat dan catatan-catatan telah mengering, hadis riwayat Tirmidzi dia berkata, Hadis ini Hasan Sohi. Dalam riwayat selain Tirmidzi dengan redaksi, Jagalah Allah, miscaya engkau akan senantiasa mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah di waktu lapang miscaya dia akan mengenalimu saat kesulitan, ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang telah ditetapkan menimpamu tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan itu selalu mengiringi kesabaran, jalan keluar selalu mengiringi cobaan dan kemudahan itu selalu mengiringi kesusahan. Status hadis dan takrijnya, Sahih, hadis riwayat Tirmidzi, nomor 2516, Ahmad, 1 per 293, 303, 307, dan selainnya. Kedudukan hadis. Hadis ini sangat agung karena memuat wasiat Rasulullah SAW yang sangat penting. Pelajaran yang terdapat dalam hadis. Perhatian Rasulullah SAW dalam mengarahkan umatnya serta menyiapkan generasi mu'min idaman. Termasuk ada pengajaran adalah menarik perhatian pelajar agar timbul keinginannya terhadap pengetahuan sehingga hal tersebut lebih terkesan dalam dirinya. Siapa yang konsekuen melaksanakan perintah-perintah Allah, Niksaya Allah akan menjaganya di dunia dan akhirat. Beramal soli serta melaksanakan perintah Allah dapat menolak bencana dan mengeluarkan seseorang dari kesulitan. Tidak mengarahkan permintaan apapun, yang tidak dapat dilakukan makhluk, selain kepada Allah semata. Manusia tidak akan mengalami musibah kecuali berdasarkan ketetapan Allah Ta'ala. Menghormati waktu dan menggunakannya kepada sesuatu yang bermanfaat sebagaimana Rasulullah SAW memanfaatkan waktunya saat beliau berkendaraan. Terima kasih telah menonton!